Nah jadi ini kita ke pos pemeriksaan ini, oh cuma buat parking card aja gak ditanyain apa-apa Anyway aku tuh baru tahu kalau Vina Golf ini ternyata sama kayak si Vina kerupuk, Vina sambal yang kita tahu itu Nah jadi hari ini kita bakal staycation di Vina Golf Jadi disini tuh gak cuma tempat golf aja guys tapi juga ada villanya yang super keren Anyway ini jadi gelap, kalian harus lihat deh jalan masuknya kayak gimana Bagus banget Kayak rimbun-rimbun gimana gitu Kayak masuk hutan anjir Mana golfnya ya Gede banget sih ini parah Oke aku udah melihat lapangan golf Ini looksnya kayak masuk di resort-resort di Bali gak sih? Iya bener Wow Wow Actually ini bener-bener pertama kalinya aku kesini dan aku juga tanyakan Ada resort segera ini di Tretes ya Karena yang kita tahu, you know, Tretes tuh hanya terkenal dengan satenya selama ini Dan jarang ada resort bagus Sampai aku nemuin si Vina Golf ini yang ternyata resort bintang lima Cuma satu jam aja dari Surabaya guys, jadi kita cepet banget Bahkan udah sempet juga mampir ke rest area buat beli Starbucks Sebenernya kita sering lewat kan Ya kita sering lewat Cuma kayak gak pernah masuk Dan ini gila sih guys Million dollar view Tuh kiri-kirinya tuh bener-bener full Apakan golf yang segede itu Wow Wow Ini internship jauh ini banget Nah ini kita udah deket kayaknya Keren banget banget Super luas Ini apaan disuruh disini? Vina Lina Golf & Country Club Terus gimana guys resortnya? Gimana ya? Oh ya kita kayaknya cek doang ke kiri ini Iya keren kayak parah sini gimana tuh Itu kayak skedy gak sih? Iya Eh mungkin kita naik golf karus Oke Kita gak mau golf Actually I play golf cu Cuma hari ini kita bukan trip golf Kita trip santai-santai dan malas-malas Ya kita pake masker dulu Tadi kita juga sempet beli tau semuadang Hahaha Pas keluar tol Kita buat snack disini Terus kayaknya nanti malem Atau nanti sore Aku mau ajakin kalian cobain Sati Sati Pak Tawi Sati yang terkenal banget di Tretas Tapi nanti aku bakal review di Youtubenya Koine FSB Jangan lupa di subscribe cuman Oke Bye Aku mau cek in dulu Nah oke Jadi sekarang aku udah di lobi dan ini lagi cek in Ada yang menarik perhatian ku nih Ada Celebrate of Beginning Wedding Package cuma 17,5 juta buat 100 orang Wih buat temen-temen yang mau married Tapi gak mau di Surabaya Kita coba yang disini Oke Ini cek in hari ini Tepat besok Sampai dibilis proses Estera Untuk pengennya melalui Estera Estera bisa tendurkan disini Setelah sama 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 kami Oke Oke Ini cek di post kuponnya besok Sarapannya dimana ya kak Sarapannya besok bisa di restok disini Di restok disini ya Ya Apanya mulai dari jam 7 sampai jam 10 untuk berkesen Kalau restoknya ini sudah dikutus Tapi kalau nanti aku mau update dari luar kita bisa antar ke kantornya Oke, dan ini untuk kamarnya di 18 jam. Oh, sudah di luar itu maksudnya bisa pakai Gojek gitu ya? Bisa, bisa. Nah, di atas sama ini dapur kita. Ini untuk kamarnya... Maik golf bar ya tadi ya? Iya, ditunjukkan ke Bebon-nya aja. Jadi ini kamar yang bisa dibunyi, Bu, ya. Yang 24 jam ledak Mas Kiti. Oke, siap. Nah, kalau untuk Bebon itu maksimal nanti jam 9. Kalau di sini sekitar lagi, Bu. Oke, sip. Oh, jadi mbaknya intinya mau pulang gitu. Hahaha. Oke, sip. Thank you ya. Terima kasih. Oke. Kita mau jalan-jalan dulu ke area restorannya yang udah tutup. Hahaha. Udah tutup? Udah tutup. Yes, jadi ini mbak resepsionisnya aja udah mau balik, Shay. Kita besok pagi bakal sarapan di sini. Kita cek, cek, cek. Tintip Starbucks. Oh my God. Wow. Wow. Gila nih view-nya. Bener-bener bagus banget. Gila, ngeliat yang ijo-ijo gini tuh heavy banget ya. Karena di Surabaya kita lihat coklat-coklat mulu. Wah. Amazing viewing, guys. Gak perlu jauh-jauh dari Surabaya. Nah, abis ini aku bakal langsung balik ke kamar. Kita dikasih villa nomor 829. 829. Kita bakal naik golf car. Oke, guys. Golf car-nya kita boleh nyitir sendiri, Rita. Emangnya lu bisa? Bola-bola aja kalo lu bisa. Kita coba! Mana dia? Nah, kita ini lagi naik safaricar. Ini kenapa di depan aku semuanya barang, Jir? sekalian duduk dimana bambang nah jadi sekarang ini kita udah otw ke vila ini jauh juga ya, macam-macam deh kita lihat lagi nih vila area kira-kira ini area ada juga ada camping ground guys ini sorry kalo suaranya agak noise dia bergeronjal oh security juga wah vila kita turun lagi nih jauh juga dia jauh juga dan ternyata vilanya banyak banget ini yang cottage jadi kanan aku ini we banget jadi kayaknya kita kalo mau ke lobi lagi bener-bener harus telepon buginya wah ini dia nih ada area poolnya bagus banget wah so cute ada poolnya kita udah sampe di kamar kita pak pak hari ini yang nginep banyak gak pak hari ini yang nginep ada berapa kamar ini gak cuma kita kan serius cuma kita doang horor horor lu punya ke bawah, di bawah tadi bagus ada apa pak? oh yang di depan tadi oh ada juga ada, terus backgroundnya gedung ini bagus di bawahnya ada di bawah di bawah situ, jadi kita harus turun itu kok ada orang disitu di bawahnya lagi oke nanti aja dulu deh pak abis ini kita mau keluar lagi kok sekalian jemput iya makanya sedih banget, kayaknya udah mau hujan sih ini kamarnya yang kanan ini ya wah kamar kita pun viewnya golf di sini ada berapa tipe kamar pak? ada 2 deluxe sama piazza oh gitu ya ini yang deluxe ya berarti ya? ya jadi aku mau bikin quick bedroom tour sebelum kita keliling-keliling resortnya, karena kayak terlalu hujan dan babaknya berbaik Shetty mau mengantarkan kita ini ya guys aku seru banget ini super-super bagus kayak viewnya super keren dan kamar mandinya wah mereka punya jekuzi wow ini tuh kita bener-bener berasal lagi di Bali demi Tuhan ini kayak lagi dikubut versi gak, gak horror gak sih ya? you know kayak gak banyak patung-patung ini ada toiletnya terus ada shower terus mereka juga punya outdoor shower kayaknya sih ada gak ya? itu kan? ini ada shower dan kita juga bisa mandi di luar sini manjir? oh bisa kita bisa mandi di luar sini kamu bisa ngeliat tau gak sih? bisa sih bisa mandi di sini juga sedih banget nah jadi kayaknya segini dulu nanti aku bakal langit lagi room tournya setelah kita keliling-keliling di resort kita mau keliling-keliling sebelum hujan kita disetirin dong sama bapaknya kita disetirin sama bapaknya kita belum kenalan coy sama bapaknya ini bapaknya satu-satunya teman kita hari ini ini hidupnya hari Kamis cuma jadi pas sepul banget cuma kita doang yang hidup di sini ini ada berapa cottage pak? 30 ya wah sebenernya gak segede itu dong guys ini cuma 30 cottage tapi kayak kamarnya tuh gede-gede persis deh kayak villa-villa di umbut gitu nah sekarang kita mau liat yang VIV cottage wih ini nyambung dari dua yes ada private poolnya jadi kita gak bisa masuk sebenernya tapi kita bisa liat dari luar oh iya ini suruh sih kalo misalnya kita rame-rame yuk kita intip si beca si beca gak apa-apa ya? si beca banget pak ini gak apa-apa ya kita masuk lewat sini ini tujuannya kayaknya emang dikasih shortcut gak oh iya boleh gak apa-apa wow so pretty gila sih gila 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 iya bagus banget pak aku besok mau numpang foto disini boleh gak ya? ini apa gak sekarang aja udah? gak ada baju renangnya oh iya pak tapi ini besok ada yang inap kemungkinan kita besok pagi aja keren banget nih jadi kalo misalnya kalian mau bareng keluarga yang rame-rame itu bisa nginter di VIV ini harganya berapa ya pak? 2 jutaan harganya cuma 2 jutaan tuh guys kalo di Bali yang begini udah puluhan juta kayaknya pagi view golf men ini udah pasti 12 juta ke atas siapa banget nah abis ini kita juga bakal keliling-keliling ke bawah mumpung hujannya belum jeres ini udah nyebelin banget nih view view nya bagus ini gila 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 ingin terus lutan disini besok pagi oh ini kayak sempat makan ya ada sempat makan buka itu sarapan disini kayak oh ada vila ya gak sampe pancaman juga kayak tanah kisah ini banyak juga ya pak ya ini ya kontesnya besar-besar kayak perumahan kayak perumahan ini ini sebenernya keren banget apa? udah kurang menarik iya kalo di vila kurang menarik ya iya sebenernya ini bagus banget loh kayak banyak banget fila-filanya cuma kayak kurang marketing gak sih? mungkin kayak kurang terawat yang sebenernya bagus juga itu kan itu tadi sayangnya kurang marketing aja dibikin modern kurang terawatan sayang banget dirinya gak banyak yang tau sama ya bisa aja ya kalau misalkan dia selalu 4 ketiknya ini kuatnya kiranya kan jadi banyak yang dia juga mau nyabar misalkan kayak bikin acara-cara ya dia juga bener-bener deket banget dari Surabaya ini yang jempat 취jian ini yang jempat ini ya iya bagus banget sih ini biasa perempuan yang itu agak kesan tapi saat ini gas semuanya semuanya besok kok kan marah Jadi ini aku udah seger dan aku senangnya lagi Vina Golf tiba-tiba cerah banget guys Nggak jadi hujan, happy pool Kayaknya mereka bener-bener happy banget sama kedatangan aku Thank you universe Jadi aku langsung aja mulai room tournya Jadi aku stay di tipe kamar yang deluxe Kamar nomor 829 Dan hoki banget ya, mungkin karena sepi juga Jadi aku tuh dapet kamar yang best view banget Oke, jadi ini aku langsung aja jelasin Ini aku pertama kali masuk Wah, ya kalau kesana itu ke area kamar mandi Dan kalau ke kiri itu berarti kita ke area kamar Anyway, disini aku nggak sendirian Tapi juga ada adik aku sama timnya Coiner USB Ada Diana Hai, kita nginep bareng-bareng Untungnya kita tuh kesini hari ini bertiga, Shay Kalau berdua doang bisa nangis kayaknya Kita berdua bisa Bertiga tuh masih lebih rame ya kan Karena ternyata yang in-house hari ini pun cuma kita aja Heran deh, parah ini hari Kamis loh, Shay Bukan Senin Malum Jumat Oh iya, malum Jumat lagi ya Nah, ini area masuk Di sebelah kiri sini tuh ada mie bar Lengkap Lengkap ya Jadi kita ada petai, kopi, gula Terus juga ada gelasnya udah disediain Sama ada water heater Pemanas air Oh ada kulkas juga ternyata Ada isinya nggak? Nggak kayaknya Kulkasnya Yes, nggak ada isinya guys Kulkasnya Kosong Sedih banget Terus Ya, ini ada kayak lemari-lemari gitu Tapi Oh, ada safe deposit box juga Nah, oh iya Anyway, disitu ada minus Colokan disini tuh pake colokan yang tipis Aku nggak ngerti nih colokan apa Yang jelas bukan colokan Indonesia Kalau kalian ke Singapura Mungkin colokannya sama Jadi pake colokan yang tipis itu Dan aku juga bingungnya Kenapa disini nggak ada teh Dimana-mana nggak ada teh Cuma ada satu doang Jadi kayaknya aku bakal minta lagi sih ke orangnya Lalu disini Nah, oke Jadi di sebelah kiri tuh ada mini bar Nah, disini tuh kasurnya Nah, nih kasurnya king size bed Yang super gede Super spacious Dan aku juga sukanya lagi Kamar ini tuh super bright Terang banget Tenang aja Ada garden-nya kok dimana-mana Nah, setelah itu Kita kesini Nah, disini tuh ada kayak kursi Ini pasti depannya si kasur ya Ada kursi Dan tuh view-nya tuh golf view Yang super keren banget Jadi kayak bangun tidur tuh Langsung pemandangannya ijo-ijo guys Wah, million dollars view I told ya Jadi kayak berasa punya rumah Rumah gold view Bener-bener keren banget Nah, di sebelah sini Kita di kasur Nah, di arah situ ada meja rias Nih, meja riasnya luas banget Belum ada barang sama sekali Kita belum ngapa-ngapain Nah, terus ini ada pintu keluar Buat ke balkon Oh, di kunci lagi sama dia Ternyata Oke Nah, jadi kan gak usah takut juga Karena ada kuncinya Buat ke balkoni Dan, tadaa Nyak udah di luar Aduh, mata aku tuh melihat sesuatu yang indah banget guys Parah Ini bagus banget Tadaa Bener-bener 100% golf view Gila sih Ini kayak Goals Ah, keren banget Ini kalau besok pagi Kayaknya kita bisa melihat Pemandangan cogan-cogan lagi golf Like yang ke final golf ini semuanya tajir ya guys Golfnya mehong, say Wow, cakep banget Viewnya keren banget sih Jadi kalau misalnya kalian mau pesen kamar Mungkin yang VIP room Agak kemahalan ya Harganya 2 jutaan Kalau ini kemarin aku dapet harga Sekitar 700 ribuan gitu Dari Traveloka Murah banget Dia sering promo juga Dan pemandangannya bagus banget Ada area balkoni kayak gini Wah, chill Pagi-pagi Sore-sore tuh Gila sih guys Cakep Ini aku backlight, sorry Yang pasti Ini keren banget Viewnya luar biasa Oke, jadi kita udah ngeliat yang di luar Sekarang kita cek kamar mandinya Aku aja yang pegang sendiri, say Yes Biar suaranya ke denger Nah, jadi ini ada meja rias ya tadi Terus ini kayak tempat buat naruh koper Kita gak ada yang bawa koper Bener-bener cuma masuk ngalem doang Jadi bawa kresek semua Terus ini area kamar mandinya Nah, ini ada lemari Di dalam lemari ini Gak ada apa-apa Cuma ada sandal hotel satu Sama ada satu Bedroom Dalam kamarinya Bener-bener aku juga sedih sih Karena disini gak ada Setrikaan Terus ini ada kayak kaca Ini ada pintu juga kok Kamar mandinya tuh Ada pintu tapi cuma dari sisi sini Dari sisi sebelah yang kiri tadi tuh Gak ada pintunya Jadi ya Bingung juga Oh, ini ada pintu Tapi buat area shower Nah Ini ada area shower Nah, showernya tuh ada dua guys Ada indoor shower Sama outdoor shower di luar Tapi aku yakin Kalian semua pasti males Mandi di outdoor shower Terus Karena ini juga Kelasnya udah sweet Pasti mereka punya dua bus tovel Tadam Dan ada jacuzinya Jadi gak ada private pool ya Di kamar yang dilaksikan Tapi ada jacuzi Nah, ini dia jacuzinya Ini ada kayak Buat tempat duduk gitu Dan jacuzinya Semoga ini berfungsi ya Aku belum cobain Aku juga lupa bawa sabun Jadi kita mau pendo mark dulu Keluar abis ini Terus ini ada Kamar toilet Kamar toilet Ini WC Tuh, ini ada WC-nya Ini WC Bisa ditutup juga Karena ngajian Ada tutupannya Kalau misalnya kalian malu Tadah Udah itu aja sih room tournya Nah, aku perlu kasih note juga Buat kalian Yang mau ngidap di sini Mereka tuh ada service Buat anter-anter Kayak bellboy service Itu cuma sampai jam 9 Dan check-innya itu Mereka Kayaknya maksimal jam 3 Mbaknya tadi bilang Abis ngurusin kita Langsung pulang Cuma aku gak tau ya Kalau okupansinya lagi tinggi Mungkin Check-innya bisa sampai malam Aku juga bingung Terus cuma sampai jam 9 aja Dan resto Udah tutup Resto udah tutup dari tadi Aku juga bingung guys Jadi kalau kita mau makan Kita gak bisa pesen in-room dining Tapi kita bisa gojek Nah Kalau misalnya kita pesen dari Ojol Itu mereka bakal anterin Sampai ke kamar kok Tenang aja kalian Gak usah Bingung Jadi aman Masalah makan Kita bisa pesen lewat Ojol Dan disini juga banyak pilihan makanan Dan accessible buat gojek Terus Kalau daerah sini tuh Banyak banget ya Kayak daerah liburannya ya Kayak ada Cimori Tuh Cimori Seru banget ya Ke Cimori Kenapa kita gak kepikiran ke Cimori ya Karena udah biasa gak sih Iya Dia belum pernah ke Cimori Oh iya Diana belum pernah ke Cimori Apa kita ke Cimori nih demi Diana Ayo dukung komen Ya oke 10 jam doang Gak nyampe Satu jam Eh buat muternya cuma 30 menit kayaknya 30 menit kayaknya Nah ini duket banget juga Ke Cimori Terus kuliner-kuliner Kita abis ini juga mau makan Kulineran di depan Hotel Surya Tretes Jadi banyak banget sih Jadi kayak Apa yang kalian bisa lakuin Di daerah situ Banyak banget Dan cuma satu jam dari Surabaya Ini kamarnya pun juga oke Bagus banget Anyway Ini cottage-nya Jadi very recommend Jadi pool-nya juga keren Kita bakal renang deh besok tadi Kita bakal renang Jadi itu dulu aja guys I will keep you guys updated tomorrow Kayak aku bakal cobain Jeklesi bakal cobain kolam renang Bakal cobain sarapannya Nanti kita bakal cek nilainya besok Bye bye What's up guys Kita sekarang mau breakfast Breakfastnya itu di Spike Bar Cuma kita mau cobain Buat gak pake golf car Jadi kita mau jalan kaki aja Dan kita menemukan jalan Di samping pool Jadi kayak ada jembatan gitu Dan arahnya itu Mengarah ke clubhouse Yang di awal tadi Yang tempat kita pertama kali cek in Yakin ini nyambung Dialnya gitu guys Oh iya nyambung guys Ternyata Bukankah banget nih Ya lucu ya Haa lucu banget Soalnya kalo kita bisa naik golf car Kayak lebih lama gak sih Jadi bagus udah kita sekarang Bajar lagi kaki Biar abis ini sekalian renang Oh ini bener-bener yang pintu awal tadi Menu pertama Yang disajiin ke kita ada Sambal vina Mas anyway boleh minta fruit platter gak ya Boleh mas serialnya mau Coco Crunch aja Oh cuma ada Coco Crunch Padahal kalo aku tuh harus makan Cornflakes campur Coco Crunch Tapi gak apa-apa mas Termaafkan Daripada kita serial kerupuk ya sai Sereal kerupuk udang Apa Kerupuk doang Tapi gak pake susu Nah ini tempat breakfastnya Gila sih ini bagus banget anyway Aku berasa hidup di mansion yang Yang punya Kita tuh Kita anaknya orang kaya Saya punya ya Karena saya punya Karena saya ingin sepinya Terus ngelihat Pemandangan Not even ada yang golf pagi ini Adanya pemotong rumput Wow Ini video di pagi hari Full pemotong rumput Jadi kayaknya meski sesepi ini Tapi mereka tetep ngerawat Banget Dan aku juga ada di beberapa villa Kayak banyak bama yang berci-berci Mungkin karena ada yang check-in hari ini Sebentar lagi kita mau renang Cuma kita aja Yang renang Padahal kamar sebelah tuh ada yang check-in Tapi Heran deh Gak ada orangnya Jadi hanya kita seorang diri Ini aku pake bedrobs dari kamar Ya luksurius Ya standard hotel bintang 5 Jadi ini kita bakal coba ini makanannya Nah makanannya itu ala cart ya disini Jadi gak ada buffet lagi Ngapain juga bikin buffet cuma buat Kita bertiga Ini dia nih guys Sarapan kita udah dateng Ini kita dapet omelette Sosis Ada french fries Terus ini ada smoked beef Dan roti Tuh complete banget Yang ini American breakfast Dan dia cobain nasi goreng seafood Terus ini aku juga pesan teh Terus dapet es cincal Ini ada sereal juga Coco crunch with milk Sama orange juice Gila sih ini heboh banget Dan ya pastinya Kita bakal dapet juga sambal vina Dan saus tomat Jujur gak pernah liat dua produk ini Di supermarket Aku juga bingung Tapi kalo kerupuknya tuh pasti ada Anyway aku back lah Nah kita coba-coba juga lah ya Aku sukanya kalo misalnya kita makan sendirian kayak gini Dan ala carte Pasti dibikinnya tuh made by order So good Hanya kita di vina golf Jadi harus kita pake produk vina Semuanya Anyway ini kenapa sausnya Gampang banget keluar ya Biasanya kalo di phd kayak Ini tapi dari sebut meret Iya Tentu 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 so aku mau kerusutan lagi wiii waaah seru full bocil ayo dihantap kamu sekarang dan super kencun ayus kok kamu a** jadi overall disini kolom perentangnya aku suka banget sih sayangnya emang kak yang feelnya gimana-gimana cuma dia kayak pas gitu ukurannya dan kayak ada full buat kids dan buat dewasa juga dan oke banget overall i love finagle waaaah kok gak sekecingnya pertama tadi sih iya ya iya seru full aku suka banget ini kayak pas gitu kencengnya iya iya seru gak kayak perfect dulu kayak udah pas thrillnya tuh gak terlalu berlebih yang fun yang fun aja gak serem jadi gimana fullnya oke banget gak sih menurutmu iya kayak udah sempurna jangan juga menurut aku cukup bersih ya apalagi yang stage hari ini cuma kita doang iya cuma ya sekitarnya masih kotor gitu sih ya mungkin ya karena emang okupensinya bener-bener redah banget jadi itu sih yang bikin mereka kurang menjaga tapi ya udah oke lah ya terus kita mau cobain jekuzi wah udah berlalu sih panas banget anjir ya 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 seneng banget seneng banget gak boleh bener-bener banyak iya gak masukin apa ini kan beneran punya boleh ayo masuk ayo masuk ayo masuk kita tutupin ya ini ini masih banyak gak sih oke ayo masuk ayo masuk ya tapi kamu udah di dalam apa-apa kayak gak pernah sih biasa ya oh enjir babaknya jadi kemana hahaha overload ya gak nyala sih babaknya bisa sepanjang ini semalam nggak jir hmm kamu pasti pengen lahir kan iya saya bales Tidak ada B.H. Tid! 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 Tidak kok Aksa kok pake pilih cek 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 gini ya? Tidak! Tidak! Kita datang dolar! Kita kayak sudah Terlalu overload produksi Tidak gini Tidak gini Tidak gini Tenggelam Kayaknya lagi di awal Bagus Oke guys jadi sekarang aku udah check out Dan mau langsung balik Overall disini tuh oke banget Buat kalian mau short getaway dari Turabaya Dan yang mau honeymoon juga oke Sebenernya ini honeymoon-able banget Nuansanya Kalau liburan keluarga juga dijamin happy Disini sih kurangnya itu cuma Kalau misalnya kalian mau dari sore sampai malam Itu tuh kayak fasilitasnya berkurang Kayak restu aja gak ada Tapi kalau misalnya mau go check dan lain-lain Itu juga bisa kok tenang aja Dan kayak semuanya tuh perfect lah ya Oh iya jadi jam 10 malam keatas Itu juga gak ada housekeeping dan lain-lain Karena mereka cuma stay sampai jam 10 aja Nah itu juga jadi problem sih actually Cuma ya Tapi ya alhamdulillah sih semua tadi malam baik-baik aja Lancar-lancar aja dan aman Mereka juga orang-orang disini tuh Tanggepnya tuh cepet Gak perhitungan juga Ya aku ngerasa oke sih nyaman banget Ya kalau dikasih rate dari aku tuh 8,5 per 10 Kenapa kalau gak serap puluh Karena emang menurut aku juga ada beberapa bagian yang Kurang terawat dan juga tadi ya Gak yang 24 jam service Itu sih yang agak mengecewakan buat aku And one more tadi aku dipul ngeliat ada kodok men Yes kodok Jadi ya kurang perawatan aja Mungkin juga karena aku pensinya lagi rendah Tapi ya overall good So thank you buat temen-temen yang udah nonton video aku Aku harap kalian suka Dan jadi pengen gue cobain kesini juga Bye bye see you on the next video